Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Sugeng Sungkono Kita akan lanjutkan pembahasan WNSMA 2017 nomor 8 Tentang persamaan kuadrat yang ditanyakannya persamaan kuadrat baru Di sini soalnya adalah, akar-akar persamaan kuadrat berikut adalah X1 dan X2 Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3X1 dikurang 1 dan 3X2 kurang 2 Adalah apa gitu kan Nah, di sini emang soal persamaan kuadrat baru Kalau bisa ditanyanya yang akar-akar pertamanya ini Keduanya sama gitu Nah, enaknya kalau kayak gini Saya punya dua cara Yang pertama, menggunakan inverse Yang kedua, menggunakan rumus kuadrat baru Jadi, saya akan coba keduanya Pertama, di sini kita cara inverse Misalnya, saya tulis inverse saja Inverse Ini inverse dari ini apa? Dari akar-akarnya Berarti kan, inverse-nya adalah X ditambah 1 per 3 Nah, hasil inverse ini Kita substitusikan ke dalam X ini X yang ada di persamaan kuadrat semula Berarti kalau kita substitusikan 3 kali X plus 1 per 3 Kuadrat Dikurangi X plus 1 per 3 Dikurangi 4 Sama dengan 0 Kita Kuadratkan Berarti X kuadrat Ditambah 2X Ditambah 1 Per 9 ya 3 kuadrat 9 Dikurangi Tetap aja dulu X plus 1 Per 3 Kurangi 4 Sama dengan 0 Ini dicoret 3 Coba kedua ruas kita kali Berapa biar 3-nya hilang Berarti kali 3 Ini dikali 3 tetap X kuadrat Plus 2X Plus 1 Dikurangi Ini kan udah ya Dicoret 3-nya Berarti dikurangi X Dikurangi 1 Ini kali 3 Min 12 Sama dengan 0 Berarti kan ini coret Satunya Sisanya berarti X kuadrat Ditambah Ini berarti X Min 12 Sama dengan 0 Ini ada gak jawabannya D ya D Coba apakah Cara yang kedua tetap D Menggunakan Rumus kuadrat baru Persemahan kuadrat baru Rumusnya kan gini X kuadrat Dikurangi Misalnya akar-akarnya Alpha dan beta ya Alpha tambah beta X Ditambah alpha kali beta Sama dengan 0 Berarti kan Akar-akarnya alpha beta Berarti ini dong Akar-akar pesanan baru Adalah ini Berarti ini adalah alpha beta Misalnya Berarti kan Misal 3X1 Kurangi 1 itu alpha 3X2 kurangi 1 itu beta Berarti kan disini Kita harus cari alpha tambah beta Sama alpha kali beta Yaudah Alpha tambah beta dulu Alpha tambah beta berapa Alpha tambah beta berarti 3X1 tambah X2 kan Ini tambah Berarti negatif 2 Berapa nih 3X1 tambah X2 Dari sini dong Min B per A Min B per A Berarti 1 per 3 1 per 3 Kurangi 2 Coret-coret Menghasilkan Negatif 1 Itu alpha beta Kemudian Alpha kali beta nya Alpha kali beta nya berapa Yaudah kali ini Ini kali ini Berarti 9 9 X1 kali X2 Ini 3X1 kali negatif 1 Sama ini kali ini Berarti negatif Negatif 3 X1 Tambah X2 Yang akhirnya Negatif kali negatif Positif ya Positif 1 Berapa nih 9 dikali Tulis aja X1 X2 X1 kali X2 Berarti min C per A C nya ini Negatif 4 Per 3 Negatif 4 Per 3 Dikurangi 3 Ini sama kayak tadi X1 X2 nya Seperti 3 Tambah 1 Ini kan negatif 1 Coret-coret Negatif 1 Ditambah 1 Yaudah Abis Coret lagi Berarti sisanya ini Ini coret Sisanya 3 Berarti Negatif 12 Sama 1 Yaudah Masukin X Kuadrat Min Apa Min Beta Apa Min Min 1 Berarti Plus 1 X Apa Kali Betanya Min 12 Sama dengan 0 Sama kan X Kuadrat Plus X Min 12 Sama dengan 0 Sama Oke Jawabannya adalah D Demikian yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh